Kasus sedugaan investasi IDC Cash yang saat ini bergulir di pengadilan negeri Kota Bekasi menuai protes. Jumat siang, ratusan warga yang mengaku sebagai member IDC Cash berharap kepada pengadilan negeri Kota Bekasi agar aplikasi IDC Cash dapat kembali aktif. Sedikitnya 300 warga dari berbagai wilayah, Jabodetabek, Banten, Jawa Tengah hingga Jawa Timur yang mengatasnamakan member IDC Cash cuma siang mendatangi pengadilan negeri Kota Bekasi guna mengikuti persidangan virtual kasus dugaan investasi IDC Cash. Kehadiran ratusan warga dari member IDC Cash ini guna memberikan dukungan kepada Abdul Rahman Yusuf dan manajemennya selaku CEO IDC Cash yang saat ini tengah menjalani sidang di pengadilan negeri Kota Bekasi terkait dugaan investasi bodong. Menurut perwakilan member, sejauh ini dirinya tidak merasa dirugikan selama menjadi member IDC Cash. Bahkan akibat adanya pelaporan yang kini kasusnya sudah masuk persidangan pengadilan negeri Kota Bekasi, para member pendukung justru merasa dirugikan. Disini kita semua mitra-mitra IDC Cash yang saat ini sedang mendukung IDC Cash agar IDC Cash bisa kembali berjalan. Kami bukan korban dan kami bukan pelaporan tetapi kami menginginkan bahwa IDC Cash dapat berjalan kembali. Memang banyak kejanggalan-kejanggalan ya kemarin yang dari pihak SONO, dari pihak yang melaporkan itu mengatakan bahwa hakimnya tidak fair dan sebagainya. Bukan demikian, hakim itu sangat fair dan objektif. Tetapi memang GPU maupun dari pelapor sendiri itu menyajikan satu informasi-informasi yang sebenarnya perlu dipertanyakan. Sebelumnya pada Rabu kemarin ratusan orang yang mengaku sebagai member IDC Cash menggeruduk gedung pengadilan negeri Kota Bekasi. Ratusan orang tersebut mendatangi pengadilan guna meminta keadilan kepada majelis hakim agar CEO IDC Cash, Abdul Rahman Yusuf CS, dihukum seadil-adilnya. Bos IDC Cash ditetapkan tersangka bersama lima orang staffnya. Rumah dan harta bergerak seperti mobil Lamborghini dan Ferrari juga turut disita oleh Bares Krim Mabes Polri. Dari bekas Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AI News melaporkan.